Jika ada satu bagian perjanjian lama yang menghubungkan orang-orang Kristen lebih dari bagian pakitab lainnya, itu pastinya adalah pasal-pasal kitab Yusua yang menggambarkan penaklukan tanah perjanjian oleh Israel. Kita bertanya-tanya bagaimana mungkin Allah yang Maha Kasih dan penuh pengampunan seperti yang kita kenal dalam Kristus dapat menoleransi tindakan Israel menghancurkan pendudukanan. Akan tetapi, bertolak belakang dengan pemahaman modern kita, kitab Yusua sesungguhnya memuliakan Allah, bukan dengan menoleransi, tetapi dengan mengotando, memimpin, dan memberi memenang pada Israel untuk menaklukan tanah perjanjian. Selaku pengikut Kristus, kita dipanggil untuk turut memahami pandangan ini. Ini adalah pelajaran kedua dari serial kita tentang kitab Yusua. Pelajaran ini kami beri judul, Kemenangan Gemilang Israel. Dalam pelajaran ini, kita akan mendalami pembagian utama pertama dari kitab ini, Yusua pasal 1 sampai pasal 12. Di pelajaran sebelumnya, kita telah meringkas makna asal di kitab Yusua sebagai berikut. Kitab Yusua ditulis tentang Kemenangan Gemilang Israel, Warisan suku-suku Israel, serta kesetiaan pada perjanjian Allah di masa Yusua untuk mengulas tantangan serupa yang dihadapi oleh generasi berikut. Seperti sudah kita pelajari, kitab Yusua ditulis untuk bangsa Israel yang mungkin saja hidup di masa hakim-hakim, atau di masa kerajaan, atau bahkan dalam masa pembuangan kebabel. Kitab ini didesain untuk memandu bangsa Israel di masa perjanjian lama yang terus menghadapi banyak tantangan dalam upaya mereka mengejar Kemenangan Gemilang, memperoleh warisan suku-suku mereka, dan juga memperbarui kesetiaan mereka pada perjanjian Allah. Pembagian utama pertama dari kitab Yusua adalah pasal 1 sampai pasal 12 yang menyampaikan pesan pada para pembaca asli kitab ini tentang tantangan-tantangan yang terkait dengan peperangan. Untuk menyampaikan pesan tersebut, kitab Yusua menampilkan Kemenangan Gemilang Israel yang meluas hingga keseluruh kanaan. Pasal-pasal ini terbagi dalam tiga bagian. Persiapan Israel menuju Kemenangan di pasal ke-1, Kemenangan-kemenangan awal Israel atas dua kota di pasal 2 sampai pasal 8, serta Kemenangan-kemenangan Israel yang berikutnya dalam menghadapi dua aliansi di pasal 9 sampai pasal 12. Pelajaran kita tentang Kemenangan Gemilang Israel ini akan mengulas ketiga bagian tersebut secara lebih saksama. Kemudian, pelajaran ini kita tutup dengan beberapa ulasan tentang penerapan Kristiani dan tutup ini. Mari kita lihat dulu persiapan Israel menuju Kemenangan. Waktu hanya memungkinkan kita untuk melihat dengan singkat dua aspek dari persiapan Israel menuju Kemenangan. Pertama adalah struktur dan isi bagian tersebut dalam kitab ini. Kemudian, beberapa aspek dari makna asali bagian ini. Jadi, mari kita mulai dengan ringkasan struktur dan isi kitab ini. Kitab Yusua dibuka dengan tibanya bangsa Israel di dataran Moab di sebelah timur Sungai Yordan, daerah yang sering disebut Transjordania, yang berarti seberang Sungai Yordan. Daerah ini sangat subur, sehingga berdasarkan kitab Bilangan Pasal 32, suku Ruben, Gad, dan suku Manashe yang setengah meminta izin Musa untuk menempati dan berdiam di tanah itu. Akan tetapi pada pembukaan kitab ini, Allah memerintahkan Yusua bersiap untuk memimpin Israel maju ke barat untuk meraih kemenangan atas wilayah Kanaan. Daerah ini kerap disebut Cis Yordania, yang artinya di sebelah Sungai Yordan. Bagian yang mengutarakan persiapan Israel untuk meraih kemenangan ini terbagi dalam tiga langkah yang menunjukkan rantai komando yang sepatutnya diambil dalam seluruh pertempuran di kitab Yusua. Kita pertama kali membaca perintah Allah pada Yusua dalam Pasal 1 ayat 1-9. Di ayat 2, Tuhan Allah memerintahkan Yusua, bersiaplah sekarang, seberangilah Sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Lalu sebanyak tiga kali, dalam ayat 6, ayat 7, dan ayat 9, Allah berfirman pada Yusua, kekuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian penulis kitab Yusua menghadirkan perintah Yusua sebagai respons atas perintah Tuhan. Di Pasal 1 ayat 10-15, Yusua memerintahkan Israel untuk bersiap-siap. Di ayat 11, Yusua memerintahkan para perwiranya untuk menginstruksikan bangsa Israel, sediakanlah bekalmu. Kemudian di ayat 14, secara khusus, Yusua memberi perintah pada suku-suku Transjordania agar semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang. Terakhir, penulis kitab Yusua mencatat ketaatan Israel terhadap Yusua di Pasal 1 ayat 16-18. Pada ayat ke-16, suku-suku secara bulat menyerahkan diri mereka ke dalam pelayanan yang setia dengan menjawab Yusua. Kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Dengan mengingat struktur tiga lapis dari persiapan Israel meraih kemenangan ini, maka kita perlu mengulas makna asalinya. Mengapa penulis kitab Yusua memulai kitabnya dengan cara demikian? Tidak sulit untuk melihat kitab Yusua yang membuka dengan gambaran positif berupa persiapan Israel untuk menaklukan kanaan. Perintah Tuhan begitu terarah dan menyakitkan. Yusua lalu memanggil seluruh suku untuk mematuhinya. Kemudian, tidak ada tanda keraguan dari satu orang Israel pun untuk maju ke medan pertempuran. Jelas terlihat bahwa pembaca asli kitab Yusua menghadapi banyak musuh di hadapan mereka, sehingga mereka perlu mengikuti contoh Yusua dan bangsa Israel dalam menanggapi perintah Tuhan Allah. Jika kita telah pasal ini lebih mendalam, kita akan menemukan bahwa penggambaran positif penulis ditunjukkan dalam lima tema yang muncul terus-menerus dalam kitab ini. Tema pertama terdapat dalam catatan persiapan menuju kemenangan di pasal 1. Penulis kitab Yusua menekankan otoritas ilahi di belakang persiapan Israel. Adegan pembuka adalah perintah Tuhan Allah di ayat ke-1, yaitu, berfirmanlah Tuhan kepada Yusua. Pernyataan ini menetapkan otoritas Tuhan Allah di belakang seluruh perintah Yusua. Kemudian, dalam alur yang sama, Tuhan Allah memberi wawonang pada Yusua sebagai penerus Musa, sebagaimana firman Allah dalam ayat ke-5, Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Kita juga melihat tema ini mendapat sorotan dalam ketahatan Israel saat seluruh bangsa Israel menjawab di ayat 17, Pembaca asli kitab Yusua harus meresapi persiapan kemenangan Israel ke dalam hati mereka karena Tuhan beserta Yusua, pengganti Musa yang Allah tetapkan, yang adalah pemimpin dan yang mengarahkan peristua ini. Dalam tema kedua, persiapan Yusua menuju kemenangan juga menggarisbawahi tentang pentingnya perjanjian Allah. Kita lihat adegan pembuka kitab ini berupa perintah Allah pada Yusua di ayat 6. Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Perikob ini memberi kiasan perbandingan atau alusi pada perjanjian Allah dengan Israel dalam dua cara. Pertama, Israel tidak sekedar menerima tanah kanaan tapi mewarisi tanah itu sesuai kata kerja Ibrani Nahal. Dalam kitab pulangan, tanah kanaan dideskripsikan sebagai milik dan pusaka bangsa Israel sebanyak hampir 30 kali dan lebih dari 40 kali dalam kitab Yusua. Kedua, di ayat yang sama kita baca Allah bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan tanah itu pada mereka. Ayat ini merujuk pada kejadian pasal 15 ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham atau Abram pada saat itu untuk memberikan tanah kanaan pada keturunannya. Perjanjian Allah dengan deluhur Israel menetapkan bahwa tanah kanaan merupakan milik bangsa Israel berdasarkan perjanjian Allah. Bukan hanya bagi bangsa Israel di masa Yusua namun juga bagi bangsa Israel yang hidup sebagai pembaca asli dari kitab Yusua. Atas alasan inilah mereka mampu untuk maju dengan berani dan teguh di zaman mereka seperti yang Tuhan Allah telah perintahkan Yusua. Pada tema ketiga, penulis kitab Yusua memberikan keterangan yang jelas bahwa menaati standar hukum Musa merupakan hal penting bagi setiap generasi Israel untuk meraih kemenangan dalam peperangan dan memperoleh kepemilikan atas tanah perjanjian. Pada ayat ketujuh dari adegan pembuka kitab Yusua, Tuhan Allah memerintahkan Yusua, Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sebagaimana kisah penaklukan Yusua terus menggambarkan perspektif penting dalam seluruh konflik yang mereka hadapi, yaitu ketidaktaatan pada hukum Musa akan memimpin pada kemenangan, sedang ketidaktaatan akan membawa mereka menuju kekalahan. Pada tema keempat, persiapan Yusua untuk meraih kemenangan menunjukkan bahwa kuasa supernatural Allah adalah faktor yang membuat penaklukan kanaan menjadi mungkin. Adegan pembuka berupa perintah Allah menyoroti tema ini ketika Tuhan Allah berfirman pada Yusua dalam ayat kelima, Aku akan menyertai engkau. Tema ini kemudian diulang di ayat 9 ketika Allah berfirman pada Yusua, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Seperti juga perikop seperti dua tawarih pasal 20 ayat 17 mengindikasikan bahwa pernyataan Tuhan Allah beserta umatnya dalam konteks pertempuran berarti Allah berperang bersama dan untuk mereka dengan kuasa supernatural Allah. Selain itu, hal yang sama juga muncul pada adegan ketaatan Israel dalam Yusua pasal 1 ayat 17 ketika seluruh suku Israel menjawab Yusua dengan antusias. Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Sebagai akibatnya, penaklukan Israel bukanlah urusan manusia. Tidak ada satu generasi pun dari bangsa Israel yang maju ke medan pertempuran dengan kekuatan sendiri. Hanya jika Tuhan Allah bertempur bersama dan pun Israel, mereka dapat berharap keberhasilan. Dalam Yusua pasal 1 ayat 5, Tuhan Allah menjanjikan Yusua bahwa dia akan selalu menyertai Israel saat mereka maju menatukan tanah-tanaan. Kemudian tentu saja hal yang paling nyata adalah penyertaan Tuhan Allah dalam setiap bentuk dan cara selalu merupakan hal paling baik bagi kita. Akan tetapi ada hal lain yang lebih besar karena istilah ini bicara tentang perang suci dan tentara dengan kuasa Tuhan. Saya adalah salah satu cedikiawan perjanjian lama yang memahami keluaran pasal 3 dan keluaran pasal 6 sebenarnya mengajarkan bahwa nama Yahweh adalah singkatan dari Yahweh Tuhan semesta alam. Jadi nama Yahweh ini, nama perjanjian lama untuk Allah, mengandung arti Tuhan yang bertarung untuk umatnya. Jadi, Emmanuel merupakan kelanjutan tema tersebut. Saya pikir Tuhan Allah tidak hanya hadir untuk membantu dan menyemangati mereka, tetapi Allah hadir bersama mereka sebagai Tuhan Allah yang memimpin bala tentara surga. Jadi yang perlu dilakukan Yosua dan seluruh bangsa Israel adalah mengikuti pimpinan Tuhan Allah dan Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Sekali lagi, ini merupakan tema yang menonjol di sepanjang kitab Yosua. Jadi, esensinya adalah janji bahwa Tuhan Allah tidak cuma bersama mereka, tapi juga Tuhan Allah akan berperang untuk mereka. Pada tema kelima, pasal pembuka Yosua menghadirkan pentingnya partisipasi dari seluruh bangsa Israel. Seperti telah kami sebutkan sebelumnya, berita Yosua secara langsung ditunjukkan pada suku-suku Transjordania di ayat 14 dengan berkata, Semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang. Kemudian, partisipasi seluruh bangsa Israel dalam penaklukan muncul kembali dalam adegan ketahatan Israel. Di ayat 18, bangsa Israel menjawab Yosua, Setiap orang yang menentang perintahmu, dia akan dihukum mati. Seperti kita lihat di sepanjang kitab ini, penulis kitab Yosua menghadirkan satu pesan pada pembaca aslinya, bahwa jika mereka berharap untuk meraih keberhasilan penuh dalam seluruh konflik yang mereka hadapi setiap hari, maka seluruh bangsa Israel harus berdiri teguh sebagai satu bangsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati he descended into hell the third day he rose again from the dead he ascended into hell and is seated at the right hand of God the Father Almighty from there he will come to judge the living and the dead I believe in the Holy Spirit the Holy Catholic Church the communion of saints the forgiveness of sins the resurrection of the body and the life everlasting Amen the Holy Spirit 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 selamat menikmati